Kedatangan 147 pengungsi rohingya di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara mendapat sorotan dari Kantor Berita Internasional. Dua media asing, Associated Press, AP News, dan ABC News, menyoroti kedatangan pengungsi rohingya ke Indonesia yang terjadi pada Sabtu, 30 Desember 2023, malam di Pantai Mercusuar, Desa Karanggading, Deliserdang. Bahkan kedua media tersebut turut menyinggung dengan aksi anarkis mahasiswa di Provinsi Aceh yang melakukan penghubungan terhadap 135 pengungsi rohingya di Banda Aceh. Dalam laporan yang diterbitkan AP News, sebagian besar dari pengungsi rohingya itu merupakan perempuan dan anak-anak. Mereka mengalami kelaparan dan kondisi lemah. Rombongan itu terdiri dari 53 laki-laki, 39 perempuan, dan 55 anak-anak. Namun dalam laporan AP News, warga setempat tidak menginginkan pengungsi berada di kawasan mereka. Penolakan pengungsi rohingya di Indonesia sangat masif disuarakan, utamnya di media sosial. AP News dalam laporannya menyinggung dengan aksi sekelompok mahasiswa Aceh yang pada Rabu, 27 Desember 2023, mengepung basmen gedung Balai Mil Siuraya Aceh, BMA, Kota Banda Aceh. Di lokasi itu terdapat 135 warga rohingya berlindung untuk sementara waktu setelah awal Desember 2023 mereka mendarat di pantai kawasan Kerung Raya, Aceh Besar. Media itu juga mengutip pernyataan Angkatan Laut Indonesia, TNI AL, yang mengatakan bahwa pada Kamis, 28 Desember 2023, mereka secara paksa mendorong satu kapal yang penuh dengan pengungsi kembali ke perairan internasional setelah mendekati perairan Aceh. Tidak jelas apakah para pengungsi yang tiba pada Sabtu malam di Sumatera Utara berasal dari kapal yang sama yang didorong oleh Angkatan Laut. Indonesia telah meminta bantuan masyarakat internasional dan mengintensifkan patroli di perairannya karena peningkatan tajam jumlah pengungsi rohingya yang meninggalkan kamp di Bangladesh sejak bulan November. Indonesia, seperti Thailand dan Malaysia, bukan negara penandatangan konvensi pengungsi PBB tahun 1951, sehingga tidak berkewajiban menerima etnis rohingya. Sejauh ini, pengungsi yang berada dalam kesulitan setidaknya telah menerima akomodasi sementara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!